Saya Michael Sigarlaki, saya seorang mantan petinju nasional Indonesia. Sekarang profesinya sebagai petarung pencakdur dan pelatih muay thai. Terima kasih. Terima kasih. Sabuk yang mereka adalah sabuk mas pembina promotor guru Soekarno Putra. Dan langsung diberikan kepada Michael Sigarlaki. Jadi pas memasuk pencakdur itu, tinju itu lagi kosong. Jadi nggak ada promotor-promoter jarang ada pertandingan di Indonesia. Yang mengadakan, ya kebetulan tawaran pencakdur ya saya terima. Debut saya itu tahun 2015, melawan Enting di Gendekan Blitar. Dan waktu itu saya menang dalam pertarungan. Kalau dalam pencakdur kan tidak ada menang, tidak ada kalah. Tapi kalau dalam pertarungan saya menang, melawan Enting. Tapi emang dia lebih senior di pencakdur. Jadi agak sulit karena tangan kosong soalnya. Beda dengan tinju kan. Tangan kosong ditonton puluhan ribu orang. Jadi ya sangat mengerikan. Betulbek itu bersih! Beda dengan lemis. K beaucoup terlalu afraid. Peliha, mettre enge-ra. Kepala terus! Ini siap. Yang di atas. Ya, jelas lah. Saya dibayar untuk tarung. Tapi yang saya dengar-dengar dari pencakdor itu, emang kan nggak ada bayaran. Pencakdor itu dibayar pakai soto. Itu ciri haknya. Tapi kan ada orang-orang di bawah ini, yang di luar pencakdor itu senang sama kita, jadi mereka ngumpulin uang untuk nge-support untuk saya gitu loh, untuk beli vitamin. Dan akhirnya uang itu jadi bayaran saya itu. Bayaran beli pencakdor itu Rp1.500.000 ya pertama. Ya, sebenarnya sih bisa dibilang nggak cukup, cuman ya dicukup-cukupi. Ya kalau mau bilang cukup, ya nggak cukup lah. Pencakdor kan nggak mesti sebulan sekali, jadi kadang berapa bulan sekali baru ada. Ya, ya kayak gitulah. Bawah hidup 5 juta. Ini pertinju mantan juara Indonesia. Sebagai petarung, kita di mana pun itu namanya ring, itu adalah rumah kita. Sebagai petarung, kita tidak akan jentar. Sebagai manusia biasa, kita dibuat wajar, takut. Tapi di atas ini, itu udah lokas. Oke, mantap, siap. Manusia normal, kan? Rosto. Aku nomor 10. Anggir lawan denari. Jangan sampai sebetul orang-orang yang lainnya. Simpak bola. Ada penggunaan. Ada kerejuan. Buat murah. Barang, barang, barang. Jangan mengamalkan. Itu lah, itu lah. Tandak, tandak. Tepuk tangan kemampuan. Barang, barang. Tepuk tangan kemampuan. Terima kasih telah menonton. Takut lama yang dipenjak ke luar, karena kan kita gak ada asuransi. Itu yang paling bahaya, kan? Kalau kita kenapa-nafas, apa yang mau tanggung jawab? Apalagi saya perantau, kan? Saya dari menaduk. Karena kan kita bertarung tangan kosong, terus kenapa-napa kecolok atau kecolok di mata, gimana kan kita gak tahu. Atau ada yang sengaja curang atau gimana, kan kita gak tahu. Jadi, cuman ya, itulah hidup. Jadi, apapun saya lakukan. Jadi, fine-fine aja. 1, 2, 1, 2. Perhatikan. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. Nah, mantap. Nah, bagus. Jadi, siap hari saya ngelati Muay Thai di Gemilang Muay Thai Tunggung lagu. Setiap hari, jam 4 sore ada. Eh, sebenarnya ada 4 kelas. Ada tiap pagi jam 10, jam 2, jam 4, sampai jam 7. Lumayan, kan? Ngelatih sambil latihan-latihan, menjaga kebugaran juga. Biar suatu sewaktu-waktu ada pertawaran tarung, ya masih bisa tarung lah. Tahu gak kelemahannya dia, Bang? Lambat. Lambat, ya? Tarung yang lain gak itu, Bang? Banyak yang mainnya, teman-teman. Yang dari pencador. Yang penting gitu, misalnya. Yang penting lagi di kontrak. Oh, gitu. Memain di one track, kok gak apa-apa. Ternyata dia main semua. Johnny seharusnya main di sini. Cuman gak tau ada halangan. Pokoknya orang-orang pencador semua diundang sebenarnya. Cuman posisi yang lain gak sih, ya? Ini biar gak keras ya, Bang? Iya. Enggak. Biar pas sama gini. Terus, anggap. Kelana. Hand wrap. Bukus tangan. Sarkem. Sarum kemaluan. Saruman. Bikrah. Jadi gak pake tebus. Apa lagi ya? Oke. Ini dulu sama gamsel tadi. Terus, anggap. selamat menikmati 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 selamat menikmati